Duet kepelatihan Rahmat Darmawan dan Jackson F. Tiago dipercaya oleh badan tim nasional dan PSSI untuk menukani tim nas. Dan keduanya bisa dibilang pelatih ternama di Indonesia. Lalu siapa sebenarnya mereka? Berikut ulasan untuk Anda. Tim nasional PSSI kini secara resmi ditangani duet pelatihan ternama di Indonesia, Rahmat Darmawan dan Jackson F. Tiago. Keduanya memiliki segudang prestasi kepelatihan sepak bola di Indonesia yang dapat dibanggakan. Rahmat Darmawan yang biasa dipanggil coach RD adalah orang pertama yang mencetak rekor hat-trick juara Kopa Indonesia bersama tim yang dilatihnya. Pria kelahiran 47 tahun lalu ini memiliki gelar S1 dari Fakultas Olahraga Kesehatan Universitas Negeri Jakarta. Dan juga telah mengantongi kursus kepelatihan AFC dengan lisensi A. Coach RD memulai karirnya di klub Persi Kota Tangerang tahun 1998 sebagai asisten pelatih. Terbilang sukses kemudian ia dipercaya melatih di berbagai klub seperti Persipura, Persija, Sriwijaya dan terakhir di Pelita Jaya. Bersama Persipura dan Sriwijaya FC, ia mampu meraih gelar juara Liga Indonesia di musim perdananya. Ia pun kemudian dipercaya menangani tim nas U23 di SEA Games ke-26. Di sinilah RJ kembali membuktikan kemampuannya saat mengantar Garuda muda dengan heroik meraih medali perak setelah kalah adu penalti dari Malaysia. Sementara Jackson F. Tiago juga bukan nama asing di dunia sepak bola Indonesia. Selama 17 tahun ini, ia berkarir sebagai pemain dan pelatih di Indonesia. Sebagai pemain ia terbilang sukses di Persibaya dengan meraih juara Liga dan top scorer. Lalu sebagai pelatih di musim pertamanya, Jackson langsung mengebrak dan membawa Bajul Ijo Persembaya menjadi juara di divisi 1 pada musim 2002-2003 dan divisi utama Liga Indonesia di musim berikutnya. Ia lalu membawa Persipura menjadi juara ISL dua kali. Ia bahkan pernah terpilih sebagai pelatih fair play terbaik ISL musim 2009-2010. Ia pernah mengungkapkan keinginannya melatih Timnas Indonesia suatu hari. Dan kini impian itu tercapai. Semoga RD dan Jackson dapat mengembalikan kejayaan Timnas Indonesia. Indonesia pernah menjadi tim yang disegani di Asia pada tahun 1930 sampai tahun 1970-an. Dan di era itu, Indonesia mencatat sejarah dengan pernah berlaga di pilihan dunia, bahkan pernah mencapai perempat final Olimpiade. Tapi membasuki era 1990-an, prestasi emas seakan menjauh dari sepak bola Indonesia. Namun kini, Garuda mencoba kembali bangkit menjadi kekuatan sepak bola Asia. Berdiri sejak 1930, sepak bola Indonesia sempat menjadi salah satu tim yang disegani pada masanya. Sejarah mencatat, tim Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda berangkat ke piala dunia 1938 di Perancis. Memang mayoritas tim ini diperkuat oleh pemain Belanda. Namun ada juga pemain pribumi di sana, yaitu Moheng, Ahmad Nawir, Sudarmaji. Indonesia adalah peserta Asia yang pertama kali lolos ke piala dunia. Meski kalah telak 0-6 dari Hungaria, Indonesia pernah menjejakan kakinya di piala dunia. Pusai kemerdekaan, Indonesia mengalami kemajuan di Asia. Dengan memakai nama Indonesia, tim merah putih lolos ke Olimpiade Melbourne 1956 dan melaju ke perempat final sebelum akhirnya kalah dari Uni Soviet. Prestasi ini adalah prestasi tertinggi Indonesia dalam sejarah sepak bola di tanah air. Masa keemasan Indonesia terus berlanjut hingga tahun 1970-an. Dengan memiliki pemain hebat seperti Abdul Kadir, Iswadi Idris, Sucipto Suntoro, dan Maulwi Sailan, Indonesia berhasil menjuarai berbagai turnamen. Memasuki era 90-an, sepak bola Indonesia seakan menurun. Terakhir, tim Garuda menjadi jawara, yaitu di SEA Games 1991. Di era ini, Indonesia pertama kali di piala Asia pada 1996 dan selalu lolos hingga piala Asia 2007. Di pesta sepak bola Asia ini, Indonesia pernah mengalahkan Bahrain 2-1. Meski gagal lolos ke babak kedua, kemenangan itu terasa manis karena tercipta di depan publik sendiri. Di kancah Asia Tenggara, Indonesia belum pernah berhasil menjadi juara piala AFM. Padahal Indonesia menjadi tim yang paling banyak maju ke final, 4 kali. Sayang, Indonesia harus kuat sebagai tim spesialis juara kedua. Kini di bawah asuhan dua pelatuh terbaik di Liga Indonesia, Rahmat Darmawan dan Jackson F. Thiago, Laskar Garuda mencoba kembali bisa mengepakkan sayap di kancah sepak bola Asia. Maju terus sepak bola Indonesia. Tim TV One mengabarkan.